Bismillahirrohmanirrohim, jumpa lagi dengan kami di kelompok tani Mitra Hikmah Farm, Pangalengan. Kali ini kita akan bercerita-cerita mengenai tanaman wortel. Kami di kelompok tani Mitra Hikmah Farm, Pangalengan sudah menanam wortel dari akhir tahun 90-an, jadi sudah 30 tahunan ya. Sebelah sini paritas wortel gundaling, usia 45 harian, baru beres digulmai, serta dijarangkan. Jadi tanaman wortel di kelompok tani Mitra Hikmah Farm, Pangalengan kita gunakan sebagai tanaman rotasi perbenihan kentang. Sebelum akhir tahun 90-an, yang biasa kita gunakan untuk tanaman rotasi tanaman kentang adalah tanaman kubis serta jagung hibrida. Sebelah sini tanaman wortel yang kita semai tanggal 21 Januari, jadi sekarang usianya sekitar 21 hari atau 3 mingguan, baru numbuh sekitar 3 daun gerigi. Yang sebelah sini tanaman wortel usia 30-35 hari, sekitar 5 daun gerigi, baru disemprot oleh herbicida selektif untuk daun melebar dan daun sempit beberapa hari kebelakang. Akhir tahun 90-an, jagung hibrida kita ganti dengan jagung manis serta tanaman wortel. Adapun wortel yang pertama kita tanam adalah paritas wortel sayur cipanas. Tahun 2005, di kelompok tani Mitra Hikmah Farm, kami juga mulai mencoba untuk membenihkan sendiri tanaman wortel. Upaya pembuatan benih ini kami lakukan untuk mengurangi ketergantungan dari benih wortel yang kami beli dari luar, serta benih wortel import, serta untuk memastikan kualitas. Sebelah sini tanaman wortel usia 70-75 hari, sudah beres diberi pemupukan susulan sekitar usia 60-an, jadi mungkin ini dalam waktu sebulan ke depan bisa dipanen. Di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan, kami menanam wortel dengan cara ditabur rata di dalam bedengan dengan menggunakan botol plastik. Penanaman dengan cara ditabur rata bisa menghabiskan benih wortel sekitar 15-25 liter per hektarnya. Usia 5-7 hari dari penanaman, lahan kita semprot dengan menggunakan herbicida gramoxone dan oxiflorfen. Usia 30-35 harian atau ketika tanaman wortel memiliki minima 5 helai daun gerigi, kita semprotkan kembali herbicida selektif untuk daun lebar serta daun sempit. Bisa digunakan misalkan merek Senkor, Jenikor, Unikor, dikombinasikan dengan merek Galan atau Agil untuk pengendalian daun sempitnya. Ini sebelah sini tanaman wortel, usia 35-40 hari, bisa terlihat di sini gulma daun lebarnya mulai gosong-gosong. Ini seminggu ke belakang diberi aplikasi herbicida bahan aktif Metribujin, dikombinasikan dengan herbicida merek Agil untuk mengendalikan daun sempitnya. Yang Metribujin merek Unikor untuk pengendalian daun lebarnya. Untuk pemupukan di tanaman wortel, kita lakukan dua kali, yang satu kali pada saat tanam, kemudian setelah beres penjarangan, oplosan, KCL, kalsium nitrat, serta kiserit. Demikian sedikit cerita mengenai bagaimana proses budaya tanaman wortel di kelompok tani Mitra Hikmah Farm.